Dan untuk mengetahui situasi terkini di Yaman, kita sudah terhubung dengan salah seorang mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Sabah di Sanaa Yaman yang juga merupakan anggota dari Majelis Permusyawaratan PPI Yaman, Muhammad Halid. Selamat pagi Muhammad Halid. Ya, pagi mbak. Kami ingin tahu terlebih dahulu kondisi di sana saat ini seperti apa? Ya, alhamdulillah di sini kami warga Indonesia aman. Cuma kalau kondisi kotanya masih sering ada baku tembak. Kemudian biasanya jam-jam segini sampai nanti subuh. Sekarang jam 2, sampai subuh mulai baku tembaknya, kacau mulai jam segituan. Dan saat ini sudahkah menyusun rencana dari PPI ataupun dari kerubus di sana untuk terkait dengan evakuasi dari para WNI keluar dari Yaman? Ya, sejauh ini sudah mbak ya. Kalau untuk dengan PPI sudah sejak bulan 2 kira-kira sekitar bulan Februari sudah ada koordinasi dengan kita, KBRI dengan kita. Terus kemarin ketika awal serangan dimulai, besoknya KBRI langsung melaksanakan evakuasi cepat. Rencananya awal kemukalah untuk segera ke Oman, kemudian di evakuasi dari Oman, tapi ternyata gagal. Jadi mereka melalui jalur lain lagi, melalui Udaida untuk menuju Saudi. Kabarnya yang saya dapat seperti itu. Dan mereka semua mahasiswa dikumpulin di sana, dan warga-warga yang mau ikut evakuasi juga dikumpulkan di Udaida. Kemudian mungkin kabar yang saya dapat besok untuk mau diberangkatkan gitu. Besok diberangkatkan menuju ke Indonesia begitu. Tapi kalau di sini juga banyak orang tua yang mungkin anaknya sudah dikirim ke Yaman begitu. Apakah ada cara untuk orang tua untuk mengetahui keberadaan anak mereka di sana? Ya, jadi perlu diketahui Mbak, untuk teman-teman pelajar khususnya yang mereka berada di Hagromut, di Provinsi Hagromut, tepatnya di Kota Tarim, mereka aman. Bahkan sebagian dari mereka nggak tahu kalau sebenarnya di Yaman ini lagi perang gitu, saking aman ya. Tapi untuk yang di beberapa daerah, kayak di Sibukota Son A, di Udaida, dan di Aden, ini sebagian besar mereka sudah dipulangkan. Seandainya ada yang belum dipulangkan bisa melalui hotline PPI Son A atau ke hotline KBRI gitu. Oke, tapi dari data, sudahkah di data ada berapa mahasiswa yang memang saat ini berada di Yaman, Muhammad Halid? Yang di Son A sekarang mungkin tinggal 20-an orang, yang sebagian memang memilih untuk bertahan, dan sebagian lagi karena ada beberapa masalah turat-menyurat dan berkas-berkas yang belum selesai, sehingga nggak bisa ikut evakuasi kemarin itu. Baiklah, tapi tadi kita sempat menyinggung mengenai evakuasi yang memang sudah dikoordinasikan juga dengan Kedubes di sana. Bisa dijelaskan lagi mengenai titik-titik evakuasi yang bisa dituju jika memang terjadi bentrokan langsung di depan mata? Kalau kalau evakuasi ada safe house di KBRI, KBRI tempatnya di Kota Son A, dan kalau misalnya mau ikut evakuasi bisa langsung menuju ke Kota Hudaida, karena semua staff KBRI sekarang berada di Hudaida. Jadi KBRI sekarang kosong, hanya ada beberapa teman-teman yang mengungsi dan ada security di sana. Baik, kalau dari nomor telepon, Muhammad Halid, apakah ada yang bisa dihubungi begitu, kalau misalnya memang di sini ada orang tua ataupun kerabat yang mencari informasi mengenai pelajar di sana? Oh ya, bisa dihubungi ke nomor saya yang ini, 771-779-776 771-779-776 771-779-776 771-779-776 Baik, kalau dari pihak PPI terakhir... 771-779-776 Baik, saya ulang lagi, 771-779-776 Betul? Iya Oke, terakhir dari pihak PPI, apakah ada himbawan bagi para pelajar di sana? Ya, himbawan supaya kalau bisa cari tempat yang aman lah, kalau seandainya memang dirasa tempatnya nggak aman, supaya ke KBRI. Tapi untuk teman-teman yang di Tahrim, insya Allah aman. Jadi nggak usah khawatir orang tua yang anaknya berada belajar di daerah Akhirafengki Hagromut, khususnya di kota Tahrim. Baik, Muhammad Halid, terkait dengan 21 WNI yang disandera oleh militan Houthi, apakah sudah ada informasi? Apakah Anda sudah mendengar informasi mengenai 21 WNI ini? Jadi kalau yang disandera kemarin, yang saya dapat kabar, mereka sudah lupa semua dan yang apa namanya, kami sendiri juga masih belum tahu itu yang menangkap beneran dari pemberontak putih atau dari pemerintah hiraman. Karena kalau yang dari kabar yang saya dapat, mereka ditangkap karena masalah imigrasi begitu. Dan alhamdulillah mereka sudah, apa namanya, dibelepaskan semua, sudah dibelepaskan dan sudah berangkat berkumpul sama yang lain di budaya untuk siap dievakuasi. Baik. Kalau dari Anda di sana, apa yang terakhir Anda perlukan begitu untuk evakuasi ataupun untuk bantuan dari pihak Kedubes? Ya, kalau saya mungkin kebutuhan logistik ya, cuman kalau yang lain-lain nih, kayak ada beberapa WNI yang jadi asisten rumah tangga tenaga kerja kita yang terkendala karena paspor mereka ditahan oleh majikan dan majikan mereka ternyata sudah tidak berada di tempat gitu. Jadi kita juga berusaha menghubungi mereka dan membantu bagaimana caranya supaya mereka bisa ikut evakuasi juga gitu. Baik, baik. Terima kasih Muhammad Halid langsung dari Yaman. Terima kasih banyak atas informasinya. Itu dia tadi memang kalau dari data begitu, konflik ini sudah berlangsung cukup lama dan juga memang kalau dari anak-anak sendiri sudah ada 62 anak yang memang dikatakan terbunuh dan 30-nya luka-luka. Iya, dan... Sampai jumpa di video selanjutnya.